Baramaharani Jilid 6. Lepas dari Sien Kipang Hang Peo Seng sendiri sesudah mengetahui bahwa kematian berada di ambang pintu, sikapnya malahan berubah jadi semakin tenang, dengan mulut membungkam ia lantas mengikuti di belakang semua orang berjalan meninggalkan ruangan tersebut. Siao Leng yang berjalan di depan Hang Peo Seng tiba-tiba berpaling, mengerling sekejap ke arahnya, rupanya ia menasehati si anak muda itu agar jangan menghantarkan nyawa dengan percuma. Hang Peo Seng tertawa sedih, ia segera gelengkan kepalanya berulang kali. Sekeluarnya dari bilik kecil yang indah tadi. Peo Siao Tian serta Suu Cai berusia pertengahan itu berdiri menanti di sisi lapangan sedangkan Pekun Gie sambil bertolak pinggang berdiri kaku di tengah lapangan, ujarnya ketus sambil memandang ke arah pemuda itu, menyeranglah dengan segenap tenaga yang kau miliki, Asal kau bisa menangkap aku orang Pekun Gie satu jurus atau setengah gerakan, kami akan menganggap nasibmu baik dan umurmu panjang, jiwamu akan kami ampuni untuk kali ini. Terima kasih atas nasihatmu Sahut Hang Peo Seng dengan wajah serius, sejak kecil Cai Hai sudah dapat didikan keras dari keluargaku untuk melakukan segala pekerjaan dengan segenap tenaga, aku pun berharap agar Nona lebih berhati-hati. Napsu membunuh melintasi di atas wajah Pekun Gie, ia mendengus gusar kemudian menerjang maju ke depan, sebuah pukulan kilat dengan cepat dilepaskan. Tampak Hang Peo Seng menarik mundur kaki kirinya setengah langkah ke belakang, telapak kirinya dikepal kencang lalu membentuk gerakan setengah lingkaran. Depan dada, dua satu pukulan kilat telah dilepaskan ke depan. Sedari tadi baik Pek Siaotian maupun Pekun Gie telah mengetahui kalau pemuda ini telah mempelajari jurus pukulan tersebut, tetapi setelah menyaksikan kedasyatan serta kemantapan dari serangan yang dilepaskan, diam-diam merasa kaget juga. Gerakan telapak yang amat sederhana dari Hang Peo Seng barusan dengan gampang sekali berhasil mematahkan serangan telapak musuh melihat pukulannya digagalkan Pekun Gie mengerutkan dahi, ia tertawa dingin dan jurus serangannya segera berubah. Telapaknya langsung menabok ke arah pinggang sementara jari tangan kirinya mendadak meletik dan diam-diam membokong punggungnya. Serangan telapak serta jari yang dilancarkan dalam tempo yang pekesamaan ini kecepatan yang luar biasa, Hang Peo Seng terkesiap, dengan tetap menggumakau jurus kun siwa cita wia balas mengancam bahu gadis itu, kecepatan serta kedasyatannya tidak kalah dengan pihak lawan, memaksa Pekun Gie harus membuyarkan ancamannya sambil berkelit ke samping untuk menghindarkan diri. Gie, Gie, bertaruhlah dengan hati mantap dan jenyapkan godaan emosi dari benakmu. Terdengar Pek Siaw Tian memperingatkan. Aku sudah tahu. Sahut gadis itu, badannya meluncur kembali ke depan sambil melepaskan pukulan-pukulan maut. Dengan langkah yang mantap tapi tepat Hang Peo Seng selalu berputar kian kemari dalam ruangan seluas tiga depa, telapak kirinya membabat terus dengan gagah dan berat, walaupun perubahannya sangat banyak namun tetap hanya memakai jurus kun siya ciso. Sekalipun begitu perlahan-lahan tapi tetap Pekun Gie berhasil dipaksa mundur hingga sudut yang terjepit. Setelah lewat belasan jurus kembali, mendadak Hang Peo Seng mengerutkan alisnya, seret sebuah pukulan gencar yang dilepaskan kembali memaksa Pekun Gie untuk mundur satu langkah lebar ke samping. Hang Peo Seng tidak rela menyerah dengan begitu saja, tapi dia pun tahu meskipun berhasil merebut kemenangan juga sulit baginya untuk lolos dari situ dalam keadaan hidup, maka pertarungan ini dilangsungkan dengan tenaga, mantap dan sama sekali tidak gugup. Tanpa sadar perbuatannya ini justru membawa dia mencapat puncak yang tertinggi dari ilmu silat, dengan sendirinya daya tekanan yang dihasilkan oleh pukulan-pukulannya jauh lebih hampuh T3 bagian. Pekun Gie sendiri walaupun dua kali berturut-turut kena didesak mundur oleh pukulan Hang Peo Seng, namun hatinya pun semakin tenang, sepasang bahunya diangkat dan sekali lagi ia menerjang ke muka sambil mengirim serangan-serangan mematikan. Ilmu silat yang dimiliki gadis ini berasal dari warisan langsung ayahnya Peo Siao Tian, sebagai musuh tangguh kakek telah jadingin selama 10 tahun, setelah melakukan penyelidikan yang seksama selama 5 tahun akhirnya ketua dari perkumpulan Sien Ki. Pang itu berhasil menciptakan ilmu silat yang khusus untuk memunahkan serangan Kun Siu Chi Tiao. Pekun Gie yang setiap hari belajar silat beserta ayahnya tentu saja merasa paham sekali gerakan-gerakan aneh dari ilmu pukulan itu, kendati ia tak mengerti inti sari yang sebenarnya dari kepandaian lawan, tapi ia menyadari perubaban-perubahan yang rumit dari jurus tersebut. Dalam sekejap mati kedua orang itu sudah saling bertempur mencapai 50 jurus lebih. Angin pukulan meneru-deru, ujung baju berkibar kencang tertiup angin, pohon suong yang tumbuh di empat penjuru bergoyang tiada hentinya tetapi tak sepatah katapun suara manusia berbicara yang terdengar berkumandang di situ. Dengan wajah berat dan serius Pek Siu Tian serta Suu Chai berusia pertengahan itu berdiri di sisi kalangan sambil menyaksikan jalannya pertarungan antara kedua orang itu, suasana di sekeliling tempat itu yang semula memang sunyi kini diliputi oleh napsu membunuh yang amat tebal, membuat keadaan terasa bertambah mengerikan. Mendadap, dari balik sorot mata Pekun Gile memancar keluar sinar napsu membunuh, ia tertawa dingin, tiba-tiba gerakan telapaknya berubah semakin cepat, mengitari di sekeliling tubuh Hang Po Seng, ia menyerang semakin gencar hingga boleh dikata tiada hentinya. Serangan gencar yang dilancarkan ini boleh dibilang bagaikan hujan deras di tengah badai, kecepatan gerakan tubuh Pekun Gile laksana sesosok bayangan yang tipis, sebaliknya bayangan telapak yaak memenuhi. Angkasa membentuk jadi selapis tembok yang mengurung tubuh Hang Po Seng di tengah kalangan. Dalam sekejap metode ngusan napas berat anak muda itu sudah mulai kedengaran, terkurung di tengah deruan angin pukulan yang menyapu kian kemari, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya. Kakek telaga dingin hanya memiliki lengan kiri yang bisa bergerak, karena itu Hang Po Seng pun mempelajari telapak kiri, karena Hang dan Siu terkurung di tempat terpencilia namakan ilmu pukulannya kun Siu Cita Waptau pergulatan binatang-binatang terkurung dan kini Hang Po Seng sedang bergulat menjelang kematian yang mengancam dirinya, keadaan yang dihadapi saat ini persis seperti binatang buruan yang melakukan pergulatan terakhir dalam perangkap. Pertarungan antara jago liahai berlangsung cepat bagaikan kilat, di tengah berlangsungnya serangan gencar itu ratusan jurus telah dilampai, dengan sekuat tenaga Hang Po Seng berusaha mententeramkan diri sendiri kemudian memancing jalannya pertarungan itu menuju ke arah jalan yang pernah digambarkan kakek telaga dingin beberapa hari berselang. Pek Siu Tian bukanlah jago kemarin sore, sekali pandang ia segera berhasil menangkap keadaan dari Hang Po Seng meskipun dia keteter dan berada di dalam posisi terdesak tapi si anak muda itu masih bertahan keras seakan masih menantikan sesuatu dan masih ada sebuah serangan mematikan yang belum dipergunakan, maka ia lantas berseru. Gie Jie hati-hati, bertarunglah yang mantap dan kalem titik. Si Ucai berusia pertengahan itu sendiri Rupanfa dapat menangkap pula terseran bunyinya napsu membunuh. Di balik kenakalan si anak muda itu, ia sadar asal ilmu simpanan tersebut digunakan maka akibatnya tentu sukar dilukiskan dengan kata-kata. Maka ia maju dua langkah ke depan dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, andai kata Pak Kun Gie menjumpai mara bahaya ia segera akan turun tangan melakukan pertolongan. Pertarungan ini betul-betul suatu pertarungan yang sengit, Kun Gie sebagai seorang gadis berpandangan pendek jadi makin gusar hatinya menyaksikan serangannya tidak mempan, makin gagal ia semakin bernapsu untuk membinasakan hang poseng di bawah telapaknya, dengan begitu perterungan pun berjatan semakin sengit dan seru. Dengan susah payah ibu mendidik serta memelihara aku selama belasan tahun, maksudnya tidak lain adalah sehagar bisa meneruskan cita-cita ayah yang luhur serta melakukan suatu perbuatan besar untuk menyelamatkan umat buling dari penindasan kaum durjana. Ternyata sebelum cita-cita terwujud aku harus mati konyol dalam keadaan begini, kematianku ini betul-betul sangat tidak berharga apalagi mati di ujung tangan seorang gadis muda, Tetapi seandainya beruntung dan aku menang, pekun Gie tentu bakal terluka atau binasa di tanganku, dalam keadaan begini aku semakin tak ada harapan untuk hidup Aai, kebaikan serta jerih payah ibu selama ini pun sama sekali tak ada harganya. Walaupun persoalan yang dipikirkan dalam hatinya amat banyak tetapi gerakan tangannya sama sekali tidak menjadi kendor. Mendadak darah panas bergolak dalam dadanya, ia membentak keras, nonapet. Walaupun Cai Hai akan mati, tapi aku tak sudi menemui ajalnya di tanganmu. HMM, bakal mati di ujung telapak siapa, kau tidak berhak untuk menentukannya sendiri sahut pekun Gie ketus, serangan-serangan kilat yang maha hebat pun dilancarkan dengan menggunakan kesempatan itu. Hong Po Seng merasa sedih bercampur dengan marah ia membentak keras, perubahan gerakan terakhir yang berhasil ia pelajari pun segera dikeluarkan. Gulungan angin puyuh meluncur keluar dari telapaknya, diiringi desiran angin tajam yang memekikan telinga menggulung dan menyapu keluar dengan hebatnya. Pekun Gie yang berhasil duduk di atas angin tentu saja tak sudi beradu kekerasan dengan lawannya, menyaksikan betapa keji dan hebatnya ancaman tersebut ia segera mengejutkan badannya melayang mundur ke belakang. Siapa sangka justru kesaktian serta keampuhan dari jurus kun Siu Cita Wini terletak pada bagian belakang, ketika serangan Hong Po Seng mencapai di tengah jalan mendadak gerakannya berubah sama sekali. Pekun Gie segera merasakan perubahan yang aneh dalam serangan musuh, melihat ujung telapak sudah mengancam di depan mata, dalam keadaan gugup buru-buru ia tangkis serangan tersebut dengan keras lawan keras. Serangan Hong Po Seng laksana kilat meluncur datang. Plok dengan telap bersarang di atas telapak gadis sipek itu. Air muka Pekun Gie berubah jadi pucat pias, ia loncat mundur beberapa tombak ke belakang dan berdiri dengan matu napsu membunuh. Gie Gie tenangkan hatimu bertaruhlah dengan perlahan dan mantap, jangan terburu napsu. Seru Pek Siaw Tian dengan nada dingin. Pekun Gie mendengus dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia menerjang maju ke depan, sekejap mati mereka berdua saling bergebrak lagi dengan serunya. Pek Siaw Tian adalah seorang lihai dalam dunia persilatan, dalam bentrokan barusan ia dapat melihat bahwasannya Pekun Gie sama sekali tidak terluka, sementara itu matanya dengan tajam mengawasi terus gerakan dari pukulan Hong Po Seng sambil menantikan perubahan jurus yang terakhir itu. Bagi Hong Po Seng pribadi sekalipun jurus serangannya memperoleh kemajan yang pesat namun tenaga luakangnya lambat sekai kemajuannya, bertarung sampai di sini A sudah mulai merasa lelah dan tak bertenaga, tapi dengan andalkan kekerasan hatinya itulah pertempuran dipaksakan juga untuk berlangsung lebih jauh. Belum lama pertarungan berlangsung posisi Hong Po Seng sudah semakin terjepit dan keadaannya berada dalam keadaan sangat berbahaya, sekali lagi ia keluarkan perubahan gerakan terakhir untuk mendesak mundur musuhnya. Tapi kali ini Pekun Gie sudah mengadakan persiapan, sulit bagi si anak muda itu untuk memaksakan suatu pertarungan keras lawan keras. Setelah mundur dengan cepat Pekun Gie menerjang maju lagi ke depan, jengeknya dengan nada dingin, Hong Po Seng, tentunya kah sudah kehabisan bahan untuk bertarung lagi bukan? Hong Po Seng menggertak giginya keras-keras dan berpikir dalam hati, urusan sudah jadi begini, terpaksa aku harus beradu jiwa dengan dirinya. Setelah mengambil keputusan di dalam hati ia lantas membentak keras sekuat tenaga diserangnya gadis itu habis-habisan. Dalam sekejap metode dari posisi bertahan ia berubah jadi posisi menyerang, secara beruntun 13 buah pukulan dilancarkan secara berantai, sedikit puut tidak salah ia benar-benar berhasil memancing dada kiri Pekun Gie memperlihatkan titik kelemahan. Semua yang terjadi sudah terlingkup di dalam rencana pertarungan yang disusun secara cermat oleh kakek telaga dingin, sudah tentu baik Pek Siao Tian maupun Pekun Gie sama sekali tidak menduganya sama sekali Hong Po Seng yang sudah sangat hafal dengari jalannya pertarungan ketika menyaksikan kesempatan yang dinanti-nanti telah tiba, tanpa berpikir panjang lagi segera menyodorkan telapaknya ke depan. Serangan ini muncul dengan posisi yang sangat aneh dan sama sekali tak terduga oleh siapapun, andai kata Pekun Gie tidak hafal dengan gerak arjurus Kun Siu Chi Tau ini mungkin di saat terakhir masih sanggup menyelamatkan diri, tapi ia punya pendapat lain di saat tersebut. Walaupun melihat datangnya ancaman namun badannya tetap berdiri tegak di tempat semula untuk menantikan perubahan berikutnya menanti gadis itu merasakan keadaan tidak beres, untuk berkelit sudah tak sempat lagi. Semua perubahan ini terjadi dalam waktu tersingkat, terdengar Pek Siaw Tian serta Suu Chai Berusia. Pertengahan itu membentak berbareng, mereka berdua bersama-sama menubruk ke depan. Siapa tahu di saat menjelang detik yang terakhir itulah kembali terjadi perubahan di luar dugaan, tampak Pekun Gie menekan pergelangan tangannya ke bawah. Belaam sebuah pukulan dasyat dengan telak bersarang di atas suluh hati Hang Po Seng. Si anak muda itu mendengus kesakitan, secara beruntun tubuhnya mundur tiga langkah ke belakang, kakinya jadi lemas dan jatuh terduduk di atas lantai, darah segar mengucur keluar dari mulutnya membasai seluruh baju serta badannya. Suasana di tengah kalangan berubah jadi sunyi senyap, Pek Siaw Tian, Pekun Gie serta Suu Chai Berusia. Pertengahan itu berdiri kaku di tengah kalangan tanpa mengucapkan sepatah katapun, wajah mereka menunjukkan perubahan yang sangat aneh. Kiranya serangan telapak yang dilancarkan Hang Po Seng tampaknya segera akan membinasakan gadis tersebut, siapa tahu pada saat itulah sinar matanya menemukan bahwa sasaran yang dituju telapaknya bukan lain adalah buah dada Pekun Gie. Sebagai seorang lelaki sejati yang sedari kecil mendapat didikan keras, ia merasa perbuatan itu adalah tindakan yang sangat bejat sekali, maka di saat yang terakhir itulah tangannya bagaikan dipagut kalah beracun segera ditarik ke belakang cepat-cepat. Karena perbuatannya inilah serangan yang kemudian dilancarkan Pekun Gie segera bersarang telak di atas luluh hatinya. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya, tiba-tiba Pek Siaw Tian alihkan sinar matanya ke arah Siu Chai Berusia Pertengahan dan berkedip sekejap. Siu Chai Berusia Pertengahan itu mengangguk dia segera melangkah maju ke depan, telapaknya di ayun siap menabok batok kepala Hang Po Seng. Paman Yau mendadak terdengar Pekun Gie membentak keras. Jeritan ini penuh mengandung rasa kaget dan khawatir membuat hati Siu Chai Berusia Pertengahan itu terkesiap, cepat ia tarik kembali tagannya dan berpaling ke arah gadis itu. Dalam pada itu Hang Po Seng yang duduk di atas lantai dengan isi perut yang tergoncang keras telah mejamkan matanya menantikan kematian, mendadak mendengar jeritan Pekun Gie membuat ia jadi tertegu, sinar matanya segera dialihkan pula ke atas wajahnya. Sekilas rasa dingin dan ketus yang amat sangat terlintas di wajahnya yang cantik, kemudian ujarnya kaku, Ayah, sebenarnya tiada halangan bagi kita untuk membinasakan orang ini, tapi seandainya kita berbuat demikian maka putrimu merasa tidak punya muka lagi untuk berkelana di dalam dunia persilatan. Kalau kau orang tua suka melindungi nama baik putrimu, aku berharap agar Ayah mau berjiwa besar dan melepaskan satu jalan hidup bagi Hang Po Seng. Perkataan ini diucapkan dengan tegas dan tajam suaranya dingin kaku seakan-akan bukan pembicaraan antara seorang putri terhadap Ayahnya. Mendengar perkataan itu Pek Siaw Tian berdiri tertegun, air mukaan fa segera berubah jadi pucat ke hijau-hijauan, jelas ia sudah dibikin kikuk bercampur gusar oleh ucapan putrinya. Si Ucai berusia pertengahan yang selama ini berdiri di sisi kalangan, ketika menyaksikan Ayah dan Anak segera akan bentrok sendiri, dalam hati lantas berpikir budak cilik ini punya rasa dendam yang amat tebal, ia bisa saja lupa hubungan dan tertindak keji. Kalau dalam persoalan ini hari aku tidak ikut buka suara, miscaya di kemudian hari bakal dibenci olehnya, serangan bukungannya sulit dijaga alangkah baiknya kalau aku bersikap lebih hati-hati. Si Ucai berusia pertengahan ini Siaw bernama Sud dengan julukan Tok Kokat atau Sikokat Beracun, ia baru munculkan diri sewaktu diadakan pertemuan besar Pak Beng Huiye, di mana akhirnya diterima Pek Siaw Tian menjadi anggota perkumpulannya dan diangkat sebagai penasehat yang paling dipercaya, setiap ucapannya didengarkan 100%. Perkumpulan Sien Kipang bisa jaya seperti hari ini sebagian besar adalah berkat jasanya. Orang ini berakal panjang, berotak cerdas dan berhati kejam, siapapun yang mengenal dirinya pada gelengkan kepala. Oleh sebab itu di atas julukan Kewo Kat telah ditambahi, dengan kata Tok atau Beracun. Demikianlah dengan mempertimbangkan kepentingan sendiri, Yau Sud segera putar biji matanya dan berkata kepada Pek Siaw Tian dengan ilmu menyampaikan suara, si mahklub tua itu sudah mewariskan ilmu silat andalannya kepada pemuda ini, jelas ia sudah tumpukan semua harapannya ke tangan orang ini, menurut dugaan aku Yau Sud, 19% ia sudah merencanakan siasat bagi lolosnya ini. Aku pikir persoalan ini tentu ada hubungannya dengan pedang emas, seandainya kita bunuh dirinya dengan begitu saja. Berarti kita bakal kehilangan satu pembantu yang baik, maka lebih baik lepaskan saja dirinya. Mendengar ucapan itu Pek Siaw Tian mengangguk, dengan ilmu menyampaikan suara pula ia lantas menyahut, pendapat kunsu sedikit pun tidak salah, tapi seandainya pedang emas itu benar-benar berada di tangan Jiai Hian, dengan kepandaian silat yang dimiliki Hang Po Seng belum tentu berhasil mendapatkannya daripada kita gantungkan urusan ini kepadanya kenapa kita tidak berusaha sendiri saja. Sin Ki Pang, Hang L.M.W.I. serta Tong Tian Kau merupakan tiga besar di dalam dunia persilatan, andai kata terjadi bentrokan langsung dapat dibayangkan bagaimana ngerinya akibat tersebut. Sebelum kita bersiap sedia melakukan bentrokan secara langsung, apa salahnya kalau membiarkan Hang Po Seng bergerak lebih duluan, dan bagaimanapun juga melepaskan bocah ini tak akan mendatangkan kejelekan bagi kita. Pesiaw Tian lantas mengangguk, senyuman yang belum pernah diperlihatkan pun segera tersungging di ujung bibirnya. Titik apa yang kunsu ucapkan sangat beralasan sekali, tetapi bagaimanapun juga aku tetap merasa kendati usia Hang Po Seng masih muda, tapi dia punya kegagahan serta keangkeran yang luar biasa, bila kita sia-siakan kesempatan baik ini untuk menyingkirkan dirinya, kemungkinan besar di kemudian hari ia bakal menjadi bibit bencana bagi dunia persilatan, kalau memang tak bisa dipergunakan tenaganya lebih baik cepat-cepat dilenyapkan saja. Kou Kat Beracun Nyao Sud segera tertawa. Walaupun orang ini merupakan keturunan dari orang kenamaan, tapi beberapa orang seteru kita yang paling berat sudah mati semua, yang tersisa pun hanya 1-2 orang belaka, ilmu silat yang mereka miliki pun jauh di bawah kita. Mungkin saja Hang Po Seng bisa menjadi besar dan terkenal, tapi urusan ini mungkin baru bisa terwujud 2-3 tahun mendatang. Kalau Pang Cu memang khawatir rasanya tiada halangan bagimu untuk menancapkan beberapa batang jarum Sohun Sintiam atau jarum sakti pengunci Sukerna di atas tubuhnya, setelah itu kita tak usah murung dia dapat terbang ke langit, andai kata kita dapat memancing pula kemunculan beberapa orang musuh kita yang berhasil lolos, sekali tepuk membasmi mereka semua pun rasanya merupakan suatu tindakan yang lumayan. Mendengar sampai di sini Pak Siaokian segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak pendapat kunsu yang hebat betul-betul memuaskan hatiku, 2-3 tahun kemudian jago-jago perkumpulan Sien Kipang yang jauh hebat ilmu sitatnya daripadanya pun paling sedikit masih ada 20 orang lebih, kenapa kita musti juri terhalap seorang bocah cilik pembicaraan mereka berdua mula-mula dilakukan dengan ilmu menyampaikan suara, ketika secara tiba riba Pak Siaokian berseru sambil tertawa terbabak-bahak, Hang Po Seng, serta Pak Kun Gie yang tidak mengerti maksud sebenarnya dari ucapan itu jadi melengak dan berdiri termangu-mangu. Tampaklah Pak Siaokian segera merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebuah kotak kecil, dari dalam kotak mengambil keluar tiga batang jarum beracun. Sepanjang dua cun yang memancarkan cahaya kebiru-biruan, lalu berkata, Hang Po Seng, ketiga batang jarum sakti pengunci sukma ini akan katancapkan di atas tubuhmu, racun tersebut baru akan bekerja setahun kemudian di mana sebelum menelan obat pemunah maka nyawamu bakal melayang. Kau harus ingat bahwa obat penawar hanya berada di sakuku, sampai waktunya datanglah kembali ke markas perkumpulan Sien Kipang dan jumpailah diriku selesai berkata selangkah ia mendekati si anak muda itu. Meskipun dalam hati kecil Hang Po Seng merasa arnat gusar, tapi ia tahu banyak bicara pun tak ada gunanya, karena itu sambil menggertak gigi kencang-kencang ia bungkam seribu bahasa. Setibanya di belakang tubuh pemuda itu Pek Siaw Tian segera rentangkan telapak tangannya, tiga batang jarum beracun yang memancarkan cabaya kebiru-biruan itu segera ditancapkan ke dalam tulang pungungu ya. Hang Po Seng merasakan badannya gemetar keras, bibirnya menjadi kaku dan bersin beberapa kali, setelah itu keadaan menjadi tenang kembali. Pekun Gie yang berdiri di sisi kalangan menggerakkan bibirnya seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya ia batalkan maksud tadi dan segera melengos ke arah lain. Diam-diam Hang Po Seng menghela nafas panjang, ia merontak untuk bangkit berdiri, menyapu sekejap orang-orang dihadapannya dengan mata melotot dan berkata, andai kata cuy sekalian tidak maksud untuk menahan diriku lebih lanjut, Cai Hai akan mohon diri terlebih dahulu. Selesai menjura pemuda itu segera melangkah keluar dari tempat itu. Air muka Pak Siaupian seketika berubah jadi hijau membesi, air muka si Koukat beracun Nyausut serta Pekun Gie pun berubah hebat, mereka tahu bahwa Hang Po Seng tak akan lolos dari jaring perkumpulan Sien Ki Pang, tapi mereka sama-sama merasa mendapat pukulan batin yang hebat seakan-akan baru saja mereka menderita kekalahan. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya, mendadak Nyausut si Koukat beracun tertawat ke bahak-bahak. Haa saa, haa ah, haa ah, haa ah Siauleng Hong nantarlah dia keluar, sampaikan berita urtuk membuka jalan bagi dirinya Siauleng segera menghiakan dan buru-bunu mengejar dari belakang pemuda Sihang Po. Pek Siaupian berdiri termangu-mangu, akhirnya ia bergumam seorang diri. Eng Hiong Holohan tidak terpikat oleh kecantikan wajah tidak kemaruk oleh harta benda, tidak kesemsem oleh kedudukan serta pangka dan tidak tertarik pada nama besar, entah bocah ini apakah manusia di luar pengecualian. Dalam pada itu Hang Po Seng dengan langkah lambat berjalan ke depan, di tengah perjalanan ia rasakan kepalanya pusing tujuh keliling, sepasang kakinya lemah sekali dan ulu hatinya teramat sakit. Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan, secara beruntun ia telah dua kali menderita luka parah, kejadian. Ini membuat hatinya teramat sedih hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata, tetapi ia tidak mengerutu atau menyesal, hanya secara lapat-lapat hatinya merasa kosong dan kesal. Pikirnya didayam hati, aku tak usah memikirkan persoalan-persoalan itu lagi, yang penting hanyalah tan huye toklian teratai racun ampedu api benda yang dibutuhkan oleh ibuku, bagaimanapun juga aku harus berusaha untuk mendapatkannya. Saat itulah tiba-tiba siyao leng menyusul datang sambil berseru, Hang Po Seng, marilah ikuti diriku, aku akan menunjukkan jalan untukmu mendengar ucapan itu. Hang Po Seng memperhatikan sekejap sekeliling tubuhnya, ternyata ia sudah tersesat jai on di tengah tumbuhan pohon bamau itu, segera ia menyahut dan mengikuti di belakang dayang tersebut. Sekeluarnya dari belakang benteng terdengar suara derap kaki kuda berkumandang datang, Oh Sam dengan menunggang kereta milik pekun gie telah meluncur datang dari balik benteng. Kereta itu berhenti tepat di hadapannya, Oh Sam sambil melayang turun ke tanah segera mengangsurkan sebutir pil ke hadapan si anak muda itu. Sambil ujarnya, Cai Hei mendapat perintah untuk menghantar Hang Po Seng Kong Cu keluar dari wilayah kekuasaan perkumpulan Sien Kipang, Kong Cu hendak pergi kemana silahkan kau utarakan kepada Cai Hei. Hang Po Seng mendengak dan memandang sekejap ke arah kereta itu ia lihat sebuah panci kuning tertancap. Di ujung kereta dan benda itu belum pernah dilibat sebelumnya, Maka setelah berpikir sejenak ia berkata, Aku mau berangkat ke utara, ke kota Yan Im. Oh Sam mengangguk tanda mengerti lalu melangkah ke depan membukakan pintu kereta, Melihat sikapnya mendadak berubah sama sekali terhadap dirinya walau dalam hati merasa curiga Tapi si anak muda itu ogah untuk berpikir lebih jauh, Setelah mengangguk kepada si Yau Leng Ila lantas melangkah masuk ke dalam kereta. Ledakan pecut menggeletar di tengah angkasa, Roda kereta bergulung menggelas jalan, Dengan cepat kereta itu berangkat menuju ke arah utara. Selama beberapa hari berikutnya Hang Po Seng hidup dalam kemewahan dan keagungan panci Hang Lui Leng Yang tak tancap di atas kereta kuda walaupun kecil bentuknya Tapi mempunyai kekuasaan sangat besar Di mana kereta itu lewat para jago buling baik dari golongan Pekcu maupun Hekcu sama-sama menyingkir ke samping, Di mana mereka menginap karnar yang disediakan tentu bersiklan mewah, Makanan yang dihidangkan pun lezat serta mewah, Di mana pun Hang Po Seng berada suasana selalu dipelihara dalam keheningan. Belum sampai beberapa hari dalam keteta mereka sudah dipenuhi oleh tumpukan uang emas dan perak. 00.09. sejak menelan pil pemberian Oh Sem, Sepanjang hari Hang Po Seng bersemedi terus untuk menyembuhkan luka dalamnya. Tidak sampai 10 hari luka yang dideritanya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sembuh. Suatu hari ketia ia sedang duduk dalam kereta dengan hati kesal, Tiba-tiba telinganya menangkap suara pertempuran yang sedang berlangsung dari arah depan, Ia segera melongo keluar lewat jendela, Di mana terlihatlah di sisi sebuah jalan segerombol manusia sedang melangsungkan pertempuran sengit. Sebuah gerobak dorong diparkir di pinggir jalan, Di atas kereta terlapis selembar selimut dekil, Seorang kakek tua berbaju compang camping meringkuk di atas gerobak dorong itu, Noda darah berpelepotan di atas kain dekil tadi sedangkan matanya ditujukan ke tengah kalangan di mana pertempuran sedang berlangsung. Sementara di tengah kalangan seorang nenek tua berambut putih serta seorang lelaki berbadan kekar dengan punggung menempel. Punggung sedang bertarung menghadapi nausuh musuhnya, Empat buah telapak dengan perkasa menghadapi sembilan orang lelaki bersenjata tajam yang mengelilingi di sekitarnya, Nenek serta lelaki kekar itu telah terluka tubuhnya, Darah segar membasai hampir seluruh pakaian yang dekil. Di samping itu terdapat pula seorang lelaki berbaju perlente dengan tangan yang luar biasa panjangnya berdiri di sisi kalangan sambil bertolak pinggang, Matanya dengan tajam sedang mengawasi pula jalannya pertarungan itu. Sebelum Hang Po Seng sempat nak lihat jelas datangnya pertempuran Sipriya berbaju perlente yang sedang mengawasi jalannya pertempuran itu telah Mengenal Seng kusir dari kereta tersebut menyaksikan pula panji Hang Lui Leng yang menancap di ujung kereta wajahnya menunjukkan rasa yang amat terperanjat, Buru-buru ia ulapkan tangannya sambil mementak titik mundur. 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 Secara beruntun ia mengulangi teriakannya itu sampai tiga kali, Mendapat perintah kilat yang dilontarkan lelaki berbaju perlente itu, Sembilan orang jagoan yang sedang mengerubuti Nenek serta lelaki kekar tadi segera meloncat mundur ke belakang dan mengundurkan diri dari kalangan. Hang Po Seng pun menyaksikan pula dengan jelas keadaan ketiga orang itu, Melihat keadaan yang sangat mengenaskan hawa amarahnya Kontan berkobar, Ia segera mengetuk lantai kereta dan memerintahkan untuk berhenti. Dalam melakukan perjalanannya kali ini Oh Seng membawa tugas rahasia yang diperintahkan atasannya terhadap, Hang Po Seng sikapnya selalu para pura menghormat. Tapi sesudah melakukan perjalanan beberapa kali, sikap gagah dan agung yang diperlihatkan pemuda itu sedikit demi sedikit mulai menembusi hati kecilnya Sehingga membuat kusir ini dari berpura-pura akhirnya menjadi sungguh-sungguh menghormat. Kereta kuda segera berhenti, Hang Po Seng membuka pintu kereta dan melangkah turun. Oh Seng segera memperkenalkan pemuda itu kepada pria berpakaian perlente yang sedang berdiri di sisi kalangan dengan wajah penuh rasa terkejut itu. Inilah Hang Po Seng Kong Chu, Tong Hun Tong Chu silahkan menemuinya pria herbaju perlente itu melirik sekejap Hang Lui Leng yang berkibar di ujung kereta kemudian buru-buru menjura sambil berkata, Chai Hai Tong Ceng, menghunjuk hormat untuk Hang Po Kong Chu. Dalam pada itu kesembilan orang tadi telah menyimpan kembali senjata tajamnya melihat pemimpinnya memberi hormat mereka pun beng sama-sama memberi hormat pusat tua. Diam-diam Hang Po Seng berpikir di dalam hati. Luka dalam yang kuderita belum sembuh, tak mungkin bagiku untuk bertempur, rasanya mengatasi persoalan ini aku harus pura-pura menjadi serigala. Berpikir demikian ia lantas sulapkan tangan dan menyahut dengan nada ketus. Tong Hun Tong Chu tak usah banyak adat seraya menuding tua muda tiga orang itu tegurnya lebih jauh. Siapakah ketiga orang itu? Kalek tua yang berada di atas kereta bernama Bong Beng Hawa atau si Harimau Pelarian Tiong Liau, Si nenek bernama Bek Eya Hawa atau si Harimau Ompong, Sedangkan si lelaki itu adalah putra mereka berdua bernama Po E Siau Hawa atau si Harimau Bisu Tiong Long. Orang-orang Kang Ngau menyebut ketiga orang ini sebagai Tiong Sem Hawa atau tiga ekor harimau dari keluarga Tiong. Ehem kesalahan apa yang telah mereka lakukan? Tanya Hang Po Seng lagi dengan alis berkerut. Si Harimau Pelarian Tiong Liau yang ada di gerobak dorong itu segera mendengus dingin dan berteriak. Aku telah membunuh bapak tuamu kemudian dengan lengan sebagai bantal berbaring kembali di atas kereta gerobak dorongnya. Tong Cheng serta sembilan orang pria di belakangnya menjadi naik pitam setelah mendengar teriakan itu, Mereka bersama-sama menoleh ke arah kakek itu kemudian melototinya dengan hati mendongkol. Buru-buru Hang Po Sengulapkan tangannya. Tong Hun Tong Chu, kata kanah duduk perkara yang sebenarnya aku punya kelu untuk membereskan mereka, Mendapat teguran Tong Cheng berpaling kembali dan segera menjawab, Tiga ekor harimau dari keluarga Tiong ini bengis dan suka berkelahi, Mereka bernyali besar dan tak takut mati, Sering kali tanpa sebab menerbitkan keonaran dan berkelahi dengan orang. Bulan berselang mereka telah menyelesaikan jiwa dua orang saudara dari perkumpulan kita, Dari pihak markas pusat segera turunkan peritah untuk memberi tanda metu di atas tubuh ketiga orang ini, Dimanapun ia tiba, tapi jiwa mereka harus tetap dipertahankan. Karena itu sewaktu mereka memasuki wilayah kekuasaan kantor cabang kami, Chai Hei mendapat tugas untuk melaksanakan perintah tersebut. Darah panas dalam rongga dada Halk Po Seng kontan bergerak keras, Ia menjadi teramat gelusar sekali, Pikirnya, kawanan bajingan kalau cilak cepat-cepat dibasmi dari muka bumi, Umat bulim yang ada di kolong langit mana bisa hidup dengan aman dan sentausa. Ketika Tok Cheng menyaksikan wajah Halk Po Seng menunjukkan kegusaran, Ia mengira pemuda ini benci terhadap ketiga ekor harimau dari kelurga Tiong, Buru-buru ia maju membari hormat seraya ujarnya, Harap Kong Cu jangan agusar, Chai Hei segera turun tangan untuk meninggalkan tanda metu di tubuh mereka setelah itu baru ku temui Kong Cu untuk beristirahat di kantor cabang. Tangan berkelebat ke belakang, Tau-tau dalam genggamannya telah bertambah dengan sebilah golok, Kemudian dengan langkah lebar segera menghampiri ketiga ekor harimau dari keluarga Tiong itu. Dengan cepat pikiran Halk Po Seng berputar, Ia merasa tidak ada untungnya untuk bentrok dengan mereka dalam keadaan begini maka teriaknya keras-keras, Tong Hun Tong Cu, Harap tunggu sebentar titik. Tong Cheng berhenti dan menjura. Kong Cu masih ada pesan apa? Aku membutuhkan jiwa ketiga orang ini sebagai kado, Kebetulan sekal ketiga ekor harimau dari keluarga Tiong cocok dengan seleraku ia menoleh ke arah Oh Seng di atas kereta dan menambahkan titik tangkap ketiga orang itu dan lemparkan ke dalam kereta. Oh Seng yang mendapat perintah ini diam-diam merasa gelisah, Tapi keadaan memaksa dia harus berbuat begini, Maka tanpa membantah ia segera melayang turun dari tempat duduknya dan mendekati ketiga orang itu. Si harimau ompong Tiong lompopo kontan menuding Hang Po Seng sambil meraung gusar, Bajingan cilik anjing betina, Kenapa kau tidak turun tangan sendiri? Hang Po Seng pura-pura tidak mendengar, Dengan wajah membesi ia masuk kembali ke dalam kereta. Secara lapat-lapat Oh Seng dapat merasakan maksud hati si anak muda itu, Melihat ia kena dimaki diam-diam hatinya merasa geli. Sebagai seorang jago berkepandaian lihai tentu saja ketiga orang itu bukan tandingannya, Dalam waktu singkat ketiga ekor harimau itu sudah ditotok jalan darahnya dan dilempar kau ke dalam kereta. Kepada Tong Ceng yang berada di luar kereta, Hang Po Seng segera ulapkan tangau sambil berkata, Sekarang aku sedang ada urusan penting yang harus segera diselesaikan, Waktu kembali nanti saja akanku singgah ke kantor. Jangan dikata tanda perintah Hang Lui Leng berada di depan mata. Cukup kereta kuda milik Pekun Gie serta kusirnya Oh Seng telah menggetarkan hati para pemimpin kantor cabang, Tentu saja Tong Ceng tidak berani banyak bicara lagi, Bersama-sama anak buahnya mereka segera memberi hormat dan menghantar keberangkatan si anak muda itu. Kereta kuda pun melanjutkan perjalanannya menuju ke depan, Hang Po Seng yang berada di dalam ruang kereta segera bangkit berdiri dan membebaskan jalan darah si harimau pelarian Tio Liao yang tertotok. Setelah jalan darahnya tertotok tadi keempat anggota badan si harimau pelarian Tio Liao sama sekali tak bisa berkutik, Tapi riak kental yang berada di mulutnya. Dapat diludahkan sekehendak hatinya, melihat Hang Po Seng datang mendekat ia ke girangan, Menggunakan kesempatan dikala pihak lawan tidak bersiap siaga itulah mendadak ia pentang mulutnya dan meludah. Cuu riak kental tadi segera disembur ke arah wajah si anak muda itu. Hang Po Seng mimpi pun tidak menyangka kalau ia bakal diludahi, Belum sempat ia bertindak pipinya segera terasa amat sakit, Riak kental itu pun sudah mengotori seluruh wajahnya mendatangkan rasa yang sangat tidak enak di badan. Pemuda ini baru berusia 6-17 tahunan, Wataknya keras hati dan masih berdarah panas mendapat penghinaan yang sama sekali tak terduga ini kontan membangkitkan hawa amarah dalam hatinya, Telapak kiri segera diayun menggaplok ke depan. Tapi ketika serangannya tiba di tengah jalan, hatinya jadi lemah, Sambil menarik kembali serangannya ia menghela nafas dan berkata, Tanda seru aku tak akan mengumbar hawa amarah dengan kalian. Dengan ujung bajunya ia menyeka noda riak kental yang menempel di atas wajahnya, Kemudian berpaling ke arah Tiong Ngelopo dengan maksud membebaskan jalan darahnya. Si harimau ompong Tiong Lopo Ocu merasa amat girang dan sewaktu dilihatnya Seng suami berhasil mendaratkan riaknya di atas wajah orang diam-diam. Dia pun mempersiapkan riaknya di dalam mulut, asal Hang Po Seng berani mendekat. Maka dengan kira yang sama dia akan melukai pemuda itu. Dari perubahan air muka Sin Menek tua itu Hang Po Seng menyadari bahwa orang ini pun mengandung maksud jelek terbadat dirinya, Maka dia lantas mengambil keputusan untuk tetap membiarkan ketiga orang itu berbaring di lantai, Sedang ia sendiri kembali ke kursinya sambil berpikir di dalam hati, Ketiga orang ini berjiwa gagah, berhati keras kepala dan tanpa memperdulikan keselamatan sendiri berani memusuhi manusia-manusia laknat itu, Manusia semacam itu boleh dibilang termasuk patriot sejati. Aai cuma sayang kepandayan silat yang mereka miliki terlalu cetek. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya hingga tanpa terasa ia bergumam seorang diri, Dunia persilatan penuh diliputi kelicikan serta kekejian, Setiap langkah penuh dengan jebakan mara bahaya, Di atas tubuh persiautian telah menghujamkan ketiga batang paku beracun pengunci sukmanya yang membuat badanku jadi tersiksa, Walaupun racun di ujung senjata itu baru akan bekerja setahun mendatang, Siapa tahukah sebelum batas waktunya aku bakal kehilangan nyawa terlebih dahulu. Berpikir demikian di dalam hati dia pun segera mengambil keputusan, Serunya, siapa bilang ilmu silat hanya boleh dimiliki pribadi alangkah Baiknya kalau ku sebar luaskan kepandayan tersebut ke seluruh dunia persilatan, Suatu hari pasti akan muncul seorang pendekar sejati yang memiliki ilmu silat lihai, Waktu itu dengan suatu kerjasama yang kerasa-rasanya tidak sulit untuk membasmi kaum durjana dari muka bumi. Mendadak terdengar si harimau pelarian Tiong Liao menegur sambil tertawa, Bajingan Cilik, rupanya kau sedang mimpi di siang hari bolong. Dengan cepat Hang Po Seng menenteramkan hatinya, Lalu dengan wajah sungguh-sungguh hujarnya, Aku minta kalian perhatikan dengan seksama, Aku bernama Hang Po Seng dengan pihak perkumpulan Sien Ki Pang terikat dendam yang amat mendalam, Setiap saat jiwaku terancam oleh bahaya maut. Bajingan Cilik, semestinya sedari dulu kau harus modar jengek Tiong Liao Sinis. Hang Po Seng menghela nafas panjang. Dalam hatiku sebenarnya terdapat banyak persoalan yang hendak dibicarakan dengan kalian. Si harimau ompong Tiong L O B O Cu yang selama ini berbaring di sudut kereta mendadak menyela, Anjin Bajingan Cilik, Kalau mau melepaskan kentut busuk cepat kau lepaskan. Sikap serta tingkah laku beberapa orang ini benar-benar membuat Hang Po Seng jadi serba salah, Mau menangis tak bisa mau tertawa pun sungkan, Tapi disambung ayah juga katanya, Walaupun aku ada pesan terakhir yang hendak disampaikan kepada kalian, Sayang kalian termasuk manusia-manusia patriwat yang terlalu emosi, Manusia macam kalian sulit untuk memikul tanggung jawab berat, Aku pun tidak tega untuk memasrahkan pesanku ini kepada kalian. Bicara sampai disini nadanya tiba-tiba berubah jadi amat sedih, Sambungnya, Aku mempunyai serangkaian simhoat tenaga dalam serta satu jurus ilmu pukulan yang maha dasyat, Kini akan ku persembahkan kepada kalian semua, Setelah kalian berhasil mempelajari kepandalan tersebut, Carilah suatu tempat terpencil serta trasing dari pergaulan masyarakat untuk berlatih kepandayan tersebut dengan tekun, Bila mana ilmu si satu et itu berhasil kalian kuasai, Saat itulah kalian baru boleh muncul kembali di dalam dunia persilatan, Bantulah kaum lemah dan hadapilah kaum laknet, Jadilah pendekar yang sejati pembela rakyat jelata. Mendengar perkataan itu si Harimau pelarian Tio Liao mengerutkan alisnya, Setelah memperhatikan wajah Han poseng beberapa kejap, Ujarnya dengan nada dingin, Bajingan cilik, Sungguh tak nyana kau adalah seorang manusia yang berhati bajik, Wah ah, maaf kalau lo kohu bersikap kurang hormat terhadap dirimu, Kau punya simhoat serta ilmu pukulan apa cepat dikeluarkan Agar kami bisa menyaksikan kelihayanmu Han poseng mengerti bahwa dirinya sedang disindir Tapi dia tidak menggubris sindiran orang, Ujarnya hambar. Tak usah banyak bicara lagi, Baik-baiklah perhatikan keterangan serta pelajaran yang akan kuutarakan. Selesai berkata tanpa memperdulikan apakah ketiga orang itu suka mendengarkan Atau tidak segera mulai menerangkan rahasia dari jurus serangan, Kun Siu Citao tersebut. Petang ya kereta berjalan masuk ke dalam kota, Hang poseng segera menggedor dinding kereta sambil berteriak keras. Siapkan rangsung kering dan lanjutkan perjalanan menuju ke utara, Malam ini kita menginap di dalam hutan saja. Yaoh Sam menghentikan keretanya dan segera meloncat bangun, Sambil menghampiri jendela kereta serunya, Kong Cuyah, buat apa kau mencari penderitaan yang tak berguna? Sudah, tak usah banyak bicara lagi, Apa yang aku lakukan sama sekali tidak dirahasiakan terhadap dirimu, Kalau kau merasa senang dengan caraku bekerja lakukanlah apa yang ku ucapkan, Sebaiknya kalau kau tidak senang hati, Silahkan membawa tanda perintah Hang Lui Leng tersebut dan kembali ke markasmu. Oh Sam rada tertegun, Tapi ia segera tertawa, Chai Hei mendapat perintah untuk menghantar Kong Cu keluar dari perbatasan, Sebelum juga dilaksanakan hingga selesai aku tidak berani pulang ke markas untuk memberi laporan. Habis berkata ia kembali ke atas keretanya dan meneruskan kembali perjalanannya Menuju ke depan. Dalam pada itu si harimau pelarian Tio Liao setelah mendengarkan urayan dari Hang Po Seng mengenai simhoat tenaga dalam serta ilmu pukulan Dan merasa bahwa kepandayan tersebut benar-benar merupakan kepandayan mahasakti yang sangat berharga Serta belum pernah didengar sebelumnya dalam hati merasa terkejut bercampur curiga, Nada pembicaraannya pun sudah jauh berubah lebih lunak. Terdengarlah ia berkata dengan nada serius, Kong Cu ya sebenarnya siapakah tahu? Kau berbuat demikian sebetulnya disebabkan karena apa? Aku berbuat demikian karena setiap saat ada kemungkinan bagiku untuk menemui ajalnya, Kalian sekeluarga tiga orang adalah manusia-manusia kosen yang berjiwa besar dan bersemangat patriot, Hanya manusia-manusia semacam kalianlah yang pantas untuk mendapat pelajaran ilmu silat seperti ini. Sambil berkata ia maju ke depan dan membebaskan jalan darah yang tertotok di tubuh ketiga orang itu. Si Harimau Ompong Tiong Ngelo Obe Ocu dengan pandangan yang tajam mengawati wajah pemuda itu beberapa saat, Kemudian dengan mata melotot tanyanya, Antara kau dengan pentolan perkumpulan Sien Ki Pangsa betulnya terikat dendam sakit hati Ataukah masih ada ikatan sanak serta keluarga titik Waktu yang kita miliki sangat terbatas, Lebih baik tak usah kita bicarakan persoalan yang tak berverguna itu tukas Hang Po Seng cepat, Ia segera meneruskan keterangannya membicarakan soal rahasia ilmu pukulan tersebut. Sejak itulah setiap hari baik siang maupun malam Hang Po Seng selalu bekerja keras mewariskan ilmu pukulan yang amat lihai itu kepada tiga ekor harimau dari keluarga Tiong ini, Tetapi berhubung dilihatnya bakat yang dimiliki mereka bertiga hanya biasa-biasa saja, Sewaktu mempelajari kepandatan tersebut terlalu lamban dan payah, Maka akhirnya ia membagi ketiga orang itu Menjadi rombongan dan mempelajari kepandayan tersebut secara bergilir Tiap orang mempelajari perubahan jurus serangan yang berbeda, Dengan demikian maka setiap orang harus menghapalkan 30 gerakan labih, Dengan kera begini bukan saja beban yang diterima mereka rada enteng, Bahkan mereka pun bisa beristirahat secara bergilir dan pelajaran pun dapat diingat lebih mendalam. Dua tiga puluh hari kemudian sampailah mereka di tepi sungai Hwang Ha-oo, Dan dengan susah payah pula ketiga orang itu berhasil mempelajari satu jurus ilmu pukulan itu. Waktu itu Hang Po-seng telah mewariskan simhoat tenaga dalam keluarganya kepada mereka bertiga, Melihat kereta mendadak berhenti ia segera loncar keluar dari ruang kereta dan menjurak ke arah Ong Sem, Ujarnya, Ong Heng, walaupun perkenalan kita tidak terhitung pendek tapi berhubung di antara kita masih terikat permusuhan, Mek lebih baik kita berpisah sampai di sini saja, Bila ada jodoh di kemudian hari kita saling berjumpa kembali. Kong Cuya, apakah kau hendak menyeberangi sungai Tanya O Sem sambil loncat turun dari keretanya dan tertawa? Hang Po-seng mengangguk membenarkan, Aku masih ada urusan penting yang harus segera diselesaikan, Banyak bicara tak ada gunanya, Lebih baik kita berpisah sampai di sini saja bicara sampai di situ, Dia pun lantas berjalan menuju ke tepi pantai. O Sem melomcat masuk ke dalam kereta untuk mengambil beberapa keping uang emas, Kemudian sambil menyusul pemuda itu serunya, Tak ada uang sulit untuk melanjutkan perjalanan, Uang ini adalah sumbangan dari tiap-tiap kantor cabang kepada diri. Kong Cu lebih baik Kong Cu bawa saja sebagai persediaan, Sambil tertawa Hang Po-seng menyambut uang itu, Melihat tiga ekor harimau dari keluarga Tiong mengikuti di sisinya, Ia segera mengambil satu keping uang emas untuk diri sendiri dan menyerahkan sisanya ke tangan harimau, Ompong Tiong Ngo Opeo Ocu. Tiong Ngo Opeo Ocu menyambutnya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera dimasukkan ke dalam saku. Mereka bertiga pun segera naik perahu untuk menyeberangi Sungai Wong Ha'o, Setibanya di atas daratan Hang Po-seng putar badan dan ujarnya kepada ketiga orang itu, Sebelah utara Sungai Wong Ha'o sudah bukan termasuk wilayah kekuatan perkumpulan Sien Kipang, Lebih baik kalian bertiga untuk sementara waktu berdiam di wilayah utara saja, Tiga lima tahun kemudian rasanya belum terlambat untuk kembali ke desa kelahiran. Kalian mendengar perkataan itu si harimau pelarian Tiong Liao segera berdiri dan tertegun serunya, Eeeh, kenapa apakah Kong Cuya mengusir kita pergi titik? Hang Po-seng sendiri pun dibikin tertegun oleh pertanyaan tersebut, Ia segera menyaut. Secara kebetulan kita bisa saling bertemu satu sama lainnya, Persahabatan pun telah kita jalin, Apakah kalian selamanya hendak mengikuti diriku terus mendadak terdengar si harimau ompong, Nenek tua si Tiong berteriak keras, Tiga lembar jiwa dan tiga ekor harimau dari keluarga Tiong Kau yang menyelamatkan, Sedang kami tiada rumah tempat bertinggal lagi, Kalau tidak ikut Kong Cu lalu kita mesti pergi kemana? Hal ini mana boleh jadi sahut Hang Po-seng dengan wajah melengak. Aku masih ada banyak urusan yang harus diselesaikan, Lagi pula perjalananku selanjutnya penuh dihalangi oleh kesulitan serta mara bahaya, Aku tidak ingin menyusahkan kalian bertiga pada dasarnya, Pemuda ini baru saja semibuh dari luka dalam yang parah, Ditambah pula selama hampir sebulan lamanya siang malam, Ia bekerja keras untuk mewariskan ilmu silatnya kepada Tiong Si Sem Hau, Hal ini membuat kesehatan badannya lama-kelamaan jadi semakin lemah, Bukan saja luka dalamnya kambuh kembali, Matanya jadi cekung, Wajahnya kunyal dan lesu hingga untuk mengucapkan beberapa patah kata itu pun harus menggunakan banyak tenaga. Tiong Si Sem Hau semuanya merupakan manusia-manusia yang berjiwa keras, Semula mereka tidak berpikir lebih mendalam akar, Maksud perbuatan si anak muda itu. Kini setelah mengetahui bahwa Hang Po Seng benar-benar tiada permintaan yang diajukan kepada mereka, Bahkan justru mereka malah yang berhutang budi kepadanya, Jadi tertegun dan berdiri termangu. Mangu, tanpa sadar air mati jatuh bercucuran membasai wajah ketiga orang itu. Hang Po Seng tidak ingin melihat keadaan seperti itu berlarut-larut, Ia segera keraskan hati dan menjurah kepada mereka bertiga. Harap kalian bertiga suka baik-baik menjaga diri kita berpisah dahulu di tempat ini. Kong Cuya mendadak si harimau pelarian Tiong Liao berseru dengan suara gagah. Kamni Tiong Si Sem Hau bukan lantaran hendak membalas budi lantas hendak mengutarakan kata-kata ini, Tapi berhubung kami-kami kagum atas kegagahan serta kebesaran jiwa Kong Cuya. Maka bila Kong Cu menampik, kami sekeluarga tiga orang rela mengikuti diri Kong Cu untuk terbuat apa saja, Walaupun harus mengorbankan jiwa kami pun kami bertiga rela, Hang Po Seng dibuat amat terharu oleh ketulusan hati ketiga orang itu, Tanpa terasa air mati jatuh berlingang membasai pipinya. Terima kasih ku ucapkan atas maksud dari cuwi bertiga katanya lirih. Aku menyadari bahwa jiwaku selalu terancam bahaya maut, Aku tidak ingin menyusahkan pula kalian bertiga. Untuk sementara waktu kalian berdiamlah di wilayah utara, Tekunilah pelajaran ilmu silat kalian, Bila mana suatu waktu aku membutuhkan bantuan, Pasti akan ku cari kalian bertiga untuk menyumbangkan tenaganya. Kong Cu ya, dewasa ini kau hendak pergi kemana? Sebelum Hang Po Seng sempat menjawab terdengarlah si harimau ompong Tiong Lopeo Ocu talah membentak dengan nada gusar. Hei tua bangka, kenapa kau mesti banyak bicara yang tak berguna, Kita ikuti saja di belakangnya. Mendengar perkataan itu si harimau pelarian Tiong Liao benar-benar tidak berbicara lagi. Sebaliknya Hang Po Seng diam-diam segera berpikir, Sekeluarga ini berjiwa besar dan berhati jujur, Setiap melaksanakan pekerjaan hanya didasari oleh emosi serta perasaan, Andai kata aku tidak menerangkan yang jelas, Mereka tentu akan mengikuti diriku terus-menerus, Seandainya sampai terjadi begini, Bukankah urusan besarku maka runyam dibuatnya titik. Karena berpikir demikian baru buru serunya kepada Tiong Liao, Dengan wajah serius, Elo Ot Yang, Harap kau berpikir dengan siksama, Sebenarnya apa sih maksud tujuanku dengan susah payah menurunkan ilmu silat yang kumiliki kepada kalian bertiga titik? Mendengar pertanyaan itu si harimau pelarian Tiong Liao berpikir sejenak, Kemudian jawabnya, Ah-ah-ah betul pastilah Kongcu memandang ilmu silat yang kami miliki terlalu cetek, Maka bila mana mengikuti di sisimu sebaliknya malah mengganggu serta merepotkan. Walaupun perkataan tersebut tidak mengena dengan jitu atas apa yang dipikirkan di dalam hati, Tetapi Hong Po Seng tidak membantah, Sambil mengangguk katanya, Perkataanmu ini ada benarnya juga, Kalian mesti tahu kepergianku kali ini kalau bisa alangkah baiknya kalau menyembunyikan diri terhadap pengawasan orang lain, Bila mana kita harus melakukan perjalanan secara bergerombol, Hal itu malah justru menyulitkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mendengar sampai di sini, Si harimau pelarian Tiong Liao tidak berbicara lagi, Setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya mendadak, Ia jatuhkan diri berlutup di atas tanah diikuti oleh si menek tua si Tiong serta si harimau bisu Tiong Long. Hong Po Seng jadi terkesiap, Buru-buru ia ikut terlutup di atas tanah setelah itu putar badan dan cepat berlalu. Semenjak kecilnya si anak muda ini sama sekali belum pernah meninggalkan rumahnya seorang diri, Boleh diadia buta 100% terhadap jalanan di sekitar tempat itu, Setelah melepaskan diri dari Tiong Sih Semhau pemuda itu segera mancarit tahu jalan menuju ke utara dari para penduduk di sekitar situ, Kemudian langsung berangkat menuju ke gunung Im Tiong San setelah melakukan perjalanan belasan hari, Suatu petang sampailah si anak muda itu di dalam wilayah pegunungan Im Tiong San setelah masuk gurung, Daya ingatnya terhadap perkampungan Lyok Soat San Cung Kian Lama Kian bertambah jelas. Waktu itu sambil melakukan perjalanan di bawah sinar bulan Purnama diam-diam doanya di dalam hati, Sukma Ayah yang ada di langit, Moga-moga Kasuka melindungi teratai racun empedu api itu tetap berada di tempat semula, Agar Ananda berhasil mendapatkan teratai racun itu untuk mengobati luka ibu yang parah Sehingga tenaga dalam yang dimiliki dia orang tua bisa pulih kembali seperti sedia kala, Dengan begitu ibu baru sanggup membalaskan dendam sakit hati ayah. Tanpa terasa sampailah pemuda ini di mulut sebuah selat, Setelah memperhatikan sekejap suasana. Di sekeliling tempat itu, Keagur-aguan yang semula masih tersisa dalam hatinya seketika tersapu lenyap, Ia merasa yakin bahwa perkampungan Liuk Soat Sancung terletak di dalam selat tersebut. Dalam pada itu bulan Purnama berada di awang-awang, Cahaya yang terang menerangi seluruh isi selat tersebut setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya Mendadak Hang Po Seng merasakan sesuatu yang tidak beres, Ia segera berpikir, Pekohonan di dalam selat ini diatur dengan sangat teratur dan rapi, Jalan gunung bersih bebas dari debu, Bahkan batu kerikil serta rumput ilalang pun tidak nampak, Kalau ditinjau keadaan tersebut, Jangan-jangan perkampunganku sudah diduduki orang lain titik. Begitu ingatan tersebut berkelebat lewat di dalam benaknya, Ia segera menyembunyikan diri kebalik pepohonan dan meneruskan perjalanannya dari tempat kegelapan. Ketika tubuhnya hampir tiba di pintu perkampungan, Mendadak ia temukan kerlipan cahaya lentera, Hatinya semakin terkesiap, Pikirnya lebih jauh, A-a-a dugaanku ternyata tidak salah, Kampung halamanku benar-benar sudah diduduki orang lain. Kalau ditinjau dari cahaya lentera yang dipasang begitu rapat, Jelas keadaan di dalam perkampungan jauh lebih terang benerang. Ahm, Wilayah Samseo adalah daerah kekuasaan perkumpulan Hong Im Huiye, Para jago dari kalangan lurus tidak nanti akan menduduki kampung halamanku ini Dengan manusia-manusia dari kalangan Hektsu yang biasa jelas lebih-lebih tak punya nyali Untuk menempati perkampungan Lyok Soat Sancung, Manusia-manusia laknat yang telah mengangkangi rumah. Kediamah aku ini 100% pastilah tokoh-tokoh terpenting dari perkumpulan Hong Im Huiye. Setelah mengetahui kelihayan orang, Ia segera menyusup ke sebelah kiri perkampungan Kemudian menyusup masuk ke dalam perkampungan dengan gerakan yang sangat berhati-hati. Tampaklah gunung-gunung, pepohonan, kebun bunga, serambi, jalan berlapis batu-batu Semuanya masih tetap seperti apa yang pernah dilihatnya dikala dia masih kecil. Maka sambil menghindari sorotan cahaya lampu ia meneruskan gerakannya menyusup ke belakang perkampungan. Ia masih ingat dengan jelas bahwa tempat tinggal ayah ibunya serta dia terletak di belakang perkampungan, Teratai racun empedu api itu pun dipelihara di belakang kamar tidur ayahnya Diam-diam ia lantas berpikir, mengambil teratai adalah suatu pekerjaan yang besar Perduli amat siapa yang telah mengangkangi perkampunganku ini Setelah berhasil mendapatkan teratai racun empedu api Aku akan segera berlalu sedangkan urusan yang lain dibicarakan di kemudian hari saja Daripada menimbulkan peristiwa yang tidak diinginkan sehingga masalah besar ibuku terbengkalai titik di perkampungan sebelah depan Seringkali ia jumpai ada manusia yang berlalu lalang Pengamatannya yang cermat membuktikan bahwa orang-orang itu semuanya pandai bersilat Bahkan sebagian besar memiliki ilmu silat yang tidak lemah Mereka semua bepleh dibilang merupakan jago-jago kelas satu di dalam dunia persilatan Hal ini seketika mempertinggi kewaspadaannya selangkah demi selangkah Ia bergerak lebih hati-hati sedikit pun tidak berani bertindak gegabah Meskipun usianya masih kecil namun pemuda ini dapat meresati betapa pentingnya masalah besar Pada saat itu ia segera tinggalkan persoalan-persoalan kecil yang dianggapnya tak penting Dan pusatkan seluruh perhatiannya untuk mengambil teratai racun tersebut Dengan mengandalkan daya ingatan yang telah hapal dengan daerah sekitar situ Akhirnya pemuda itu berhasil menyusup ke tempat di mana teratai racun itu dipelihara Ia segera bersembunyi di tempat kegelapan dan mengawasi dengan seksama Setelah diketahui bahwa benda yang dicari masih tetap berada di tempat semula Bisa dibayangkan betapa girangnya hati pemuda itu hingga sukar terkendalikan Kiranya teratai racun empedu api itu masih tetap terpelihara di tempat semula Hitam dan menyungging ke atas persis seperti keadaan tempo dulu Cuma dari balik jendela memancar keluar sedilah cahaya lampu dan tepat menyinari permukaan kolam teratai tersebut Hang Posen segera alihkan sinar matanya ke arah jendela tersebut Terlihatlah di dalam ruangau duduk seorang pria berusia 20 tahunan Raut wajah orang itu tidak bengis dan memakai jubah panjang putih bersulamkan kuntum bunga emas Waktu itu sambil mencekal sebuah cawan air teh sedang duduk seorang diri menikmati minuman Entah bagaimanakah ilmu silapang dimiliki orang ini diam-diam Hang Posen mempertimbangkan Diri, aku harus merampas teratai itu dengan menempuh marah bahaya Ataukah lebih baik menunggu sampai tertidur lebih dahulu kemudian baru perlahan-lahan turun tangan titik Otaknya dengan cepat berputar keras Ia sadar apabila perbuatannya kali ini mengalami kegagalan miscaya urusan yang kedua kalinya akan jauh lebih susah Mengingat betapa besarnya masalah ini mempengaruhi keselamatan ibunya Pemuda itu akhirnya mengambil keputusan untuk bertindak lebih hati-hati Setelah mengambil keputusan maka dia pun menyembunyikan diri ke belakang sebuah pohon kuih dan menanti dengan hati sabar Ingatan untuk menempuh marah bahaya tersapu lenyap dari dalam benaknya Lewat beberapa saat kemudian terlihatlah dua orang darah berbaju hijau masuk ke dalam ruangan setelah menghidangkan sayur dan arak di atas meja Ujarnya kepada pria berbaju putih itu dengan nada hormat Lapor Kongcu sayur dan arak telah disiapkan apakah kau masih ada pesan peringatkan mereka Jangan memperbolahkan siapapun melangkah masuk ke dalam perkampungan belakang Barang siapa yang melanggar bunuh dia sampai mati Kata pria berbaju putih itu kalian pun harus memperhatikan peringatanku ini Sebelum memperoleh panggilan tak usah kamu berdua mendekat tempat ini Siapa yang berani mengintip kucukil biji matanya biar buta titik Kedua orang darah berbaju hijau itu mengiakan berulang kali kemudian mengundurkan diri dari ruangan tersebut Hang Po Sen yang bersembunyi di tempat kegelapan jadi tercengang dan heran Pikirnya, apa sih yang hendak dia lakukan kenapa hanya mengintip saja biji matanya lantas mau dicongkel keluar titik Beberapa saat telah berlalu, pria berbaju putih itu mulai bergendong tangan berjalan bolak-balik di dalam kamar dengan hati gelisah dan tidak tenang Seringkali ia menoleh keluar jendela dan memperhatikan sekeliling tempat itu Hang Po Sen yang menyaksikan perbuatan pria itu segera dibikin sadar Sekarang ia mengerti pastilah pria berbaju putih itu sedang menantikan kedatangan seseorang Mendadak, terdengar suara sentilan jari berkumandang memecahkan kesunyian Pria berbaju putih itu segera meloncat ke depan jendela dengan nada kaget bercampur girang serunya Oha giok mo'ai, kalau kau tidak munculkan diri lagi, siau heng pasti bakal mati saking gelisahnya Hang Po Sen segera mendengak ke atas, tapi seketika itu juga keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Ternyata ada sesosok bayangan manusia tepat berdiri di atas ranting di atas batok kepalanya Ranting pohon itu sama sekali tidak bergerak atau bergoyang Hang Po Sen yang bersembunyi di belakang pohon sedikit pun tidak merasa sedari kapan ada sesosok bayangan manusia telah berada di atas pohon itu Ditinjau dari gerakan tubuh sidara berbaju putih yang meluncur ke arah jendela, pemuda ini menyadari bahwa kepada ayahnya masih jauh ketinggalan Kalau dibandingkan dengan orang itu, hatinya semakin terperanjat dibuatnya Mendadak terdengar suara tertawa merdu bergema di angkasa, angin berbau harum menyambar lewat dan orang itu tanpa menimbulkan sedikit suara pun telah menerobos masuk ke dalam ruangan Ho-ho-ho sungguh lihai ilmu meringankan tubuhnya diam-diam Hang Po Sen memuji Menanti ia berpaling kembali ke arah ruangan, tampaklah di tempat itu telah bertambah dengan seorang gadis berbaju ungu Darah itu mengenakan kain kerudung berwarna ungu di atas wajahnya hingga tidak kelihatan raut wajahnya Sementara Hang Po Sen sedang tercengang pria tadi telah melepaskan kain kerudung tersebut sambil ujarnya tertawa Giyok Muai legakanlah hatimu aku telah menurunkan perintah yang melarang siapapun mendekati tempat ini Meski di belakang perkampungan masih ada beberapa orang dayang, tetapi sebelum mendapat panggilanku tidak nanti mereka berani datang mengintip Sementara pembicaraan itu masih berlangsung, kain kerudung yang menutupi wajah darah tadi telah terlepas Hang Po Sen yang bersembunyi di tempat kejauhan segera merasakan pandangannya jadi terang Tampak tah darah berbaju ungu itu baru berusia 8-19 tahunan, matanya jeli dengan Bibir yang mungil, kecantikan wajahnya boleh dibilang bagaikan bida dari turun dari kahyangan Setelah melepaskan kain kerudung tersebut pria berbaju putih itu segera memeluk tubuh gadis tadi Dan mereka berdua pun melakukan suatu gerakan yang diliputi kemesraan Hang Po Sen buru-buru memejamkan matanya Kedua orang itu berbisik-bisik sesaat dengan suara lirih diikuti saling berpandangan sambil tertawa Kemudian sembelari bergandeng tangan mereka menuju ke arah meja perjamuan Ambil tempat duduk dan mulai minum arak sambil berbicara Melihat sampai di sini, Hang Po Sen tantas berpikir di daam hatinya A-A-A-I perbuatan pribadi seorang pria dan wanita tidak sepantasnya kuintip Apalagi ikut mencuri dengar Sebagai seorang lelaki yang jujur dan tahu sopan santun Setelah mengambil keputusan untuk tidak melihat dan mendengar Ia benar-benar pejamkan matu dan menutupi lubang telinganya dengan jari tangan Dalam benaknya sama sekali tidak terlintas pikiran apa-apa Lewat beterapa saat kemudian ia membuka matanya dan melirik ke dalam ruangan Tapi setelah dilihatnya kedua orang itu masih bercakap-cakap sambil minum arak Maka pemuda itu sekali lagi pejamkan matanya Dengan sabar ditunggunya beberapa waktu dengan metel terpejam Setelah dirasakan kira-kira dua orang itu telah selesai bersantap Maka ia baru membuka matanya Tetapi kali ini wajahnya seketika berubah jadi merah jengah Ternyata di bawah pengaruh air kata-kata sepasang muda mudi itu telah melanggar susila Gaun yang dikenakan darah berbaju ungu tadi telah dicopot separuh hingga terlihatlah bagian terlarangnya di bawah sorot cahaya lampu lentera Pemuda ini usianya masih muda lagi pula dibesarkan dalam gunung yang terpencil Terhadap perbuatan seperti ini boleh dibilang belum mengenalnya sama sekali Tapi setelah menyaksikan kejadian itu ia segera merasa sangat malu Buru-buru matanya dipejamkan kembali Lubang telinga yang ditutupi terlalu lama dirasakan sangat tak enak Tapi ketika jari tangannya dikendorkan Rayuan-rayuan tengik seketika menggema masuk ke dalam telinganya membuat ia semakin muak Akhirnya sambil pejam matu dan menutupi telinganya ia menyumpah di dalam hati Sialan sungguh tak tahu malu Mau melakukan perbuatan begitu pun tidak menutup pintu jendela terlebih dahulu Lama, lama sekali Akhirnya pemuda itu tak kuat menahan diri dan membuka matanya Kali ini dia hanya menjumpai pakaian luar dan pakaian dalam berserakan di atas lantai Sedangkan muda mudi itu tidak nampak batang hidungnya lagi Secara lapat-lapat dia mengetahui bahwa kedua orang itu pasti sudah naik ke atas pembaringan Hatinya semakin muak dibuatnya, kesabaran hatinya kontan hilang Melihat di balik jendela sudah tak ada orang pemuda itu segera menjejakan kakinya melayang ke tepi kolam teratai Bagi orang yang berlatih silat, ketajaman pendengarannya jauh lebih tajam dari orang biasa Setelah tubuhnya berada semakin dekat dengan kolam teratai Apalagi tangannya telah dilepaskan dari lubang telinga Tentu saja rayuan-rayuan maut, dengusan napas memburu Serta rintihan cabul kedengaran makin jelas lagi membuat jantung si anak muda ini berdebar-debar keras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!